Merk Darkflash sebenernya nggak baru banget. Mereka udah punya banyak produk yang dijual di Indonesia. Darkflash juga udah sempat tampil di Computex 2024. Pameran teknologi global terkenal di Taiwan. Darkflash DQX90 punya desain yang sekarang lagi populer loh. Namanya Panoramic. Casingnya kasih 3 panel tempered glass yang bikin ruang di dalamnya bisa terlihat lega. Jadi, nggak cuma punya polmu yang buat motherboard dan kartu garis besar, tampilannya juga lebih menarik buat bagian komponen yang dipasang. Darkflash DQX90 cocok buat kamu yang mau pamer tampilan komponen di dalamnya. Buat kamu yang mau sistem peningan terbaik, Darkflash DQX90 bisa dipasang liquid cooler dan banyak fan cooler. Nggak cuma itu aja. Casing Darkflash DQX90 juga gampang banget buat perakit pemula. Soalnya, hampir semua panel bisa dilepas tanpa pakai alat. Darkflash tahu kalau manajemen kabel biasanya ruwet, bikin bagian dalam casing PC nggak rapih. Makanya Darkflash DQX90 punya chamber di panel samping yang khusus buat ngatur dan ngumpulin kabel biar bisa terlihat lebih rapi. Nah, ini Darkflash DQX90 yang netcom.id sudah pasang. Di sini, kita pakai EEO cooler Darkflash Nebula DN360. Liquid cooler lengkap pakai fan Darkflash INF24. Flash U-nya juga pakai dari punya Darkflash, yaitu seri UPT750. Kabar baiknya, casing PC Darkflash DQX90 bisa didapatkan di harga mulai dari Rp 1,5 juta aja.